nah oke ya video kali ini saya akan coba berkendara honda dv 160 ya tahun 2022 ini kali ini saya tes berboncengan bersama dengan istri halo halo nah itu ya di video saya sebelumnya kan saya sudah membahas tes rate lengkapnya ya untuk motor ini dipakai di jalan raya nah itu posisinya saya tes rate sendirian jadi nggak berboncengan nah baru video kali ini saya tes rate berboncengan dan juga seperti biasanya ya saya tes rate boncengan ini ke Canggar sekalian cari udara sejuk ya betul nggak iya kita udah lama ya nggak ke Canggar kayaknya udah berapa minggu nggak nggak ke Canggar udah berbulan-bulan sih berbulan-bulan kah lah kemarin yang ke Canggar pakai aerok itu lupa aku mas ya sebulan lalulah dua bulan mungkin iya oh iya kayaknya nah ini mau coba kesana lagi jadi ini kan jalannya menandat juga ya menanjak maksudnya jadi saya akan coba rasakan perbedaannya ya ketika dipakai sendiri dan juga perboncengan itu seberapa jauh bedanya aduh ini karena berangkatnya cukup siang ya jam 9.38 jadi panas sekali panas dan juga jalan rayanya lumayan rame ya rame banget malahan nggak apa-apa deh kita pelan-pelan aja oke ini juga cuacanya cukup cerah ya ya semoga aja nanti siang nggak hujan repot sih kalau hujan ya nggak repot-repot juga sih karena kita udah bawa mantel saya taruh di bakasi ya karena bakasinya luas banget luas banget ya bakasinya ya iya tadi dipakai naruh dua mantel dan juga dua sandal itu masih ada ruang sisa lagi ini udah masuk punten ya purnama hotel udah ini udah masuk punten ini dari sini jalannya mulai menanjak terus ya tapi masih kerasa panas ya belum kerasa dingin iya sih baru dijungko nanti kerasa dingin enak sih dipakai boncengan ya di tanjakan itu nggak terlalu bekerja keras mesinnya dipakai santai seperti ini juga nggak butuh putaran mesin yang tinggi di 4000 RPM ini udah lumayan kok nah itu ada tanjakan lagi ya wih ada avario 160 baru tapi plat nomornya belum ada kayaknya masih inrayen deh lihat dari kaki-kakinya masih masih kinclong belum ada platnya juga itu kenal potnya juga masih bersih sekali dari mesinnya tuh juga masih bersih dari mesinnya tuh juga masih bersih masih sekali everybody masih baru itu bodinya aja masih mengkilap-kilap gitu sampai ngas-ngas nomas sendodol buahnya agak seker-sekeren oh iya oh iya itu apalah itu bisa enak kan menagam di apel, di tomat oke ngeri ngeri sedap terus terjebak di sini tuh berisik apa ya di belakang kalau ada fiction kayaknya lalu ini mau selekta banyak yang selekta bis-bis besar di depan itu ya iya mau belakang ya iya di selekta itu ada apa aja sih aku gak pernah kesana ya iya kayak teman bermain sama kolam sama teman juga buat foto-foto gitu itu kan legendaris sebelum Indonesia Merdeka juga udah ada selekta iya sih ya mulai dari kota Batu dulu yang masih belum banyak wisatanya itu udah ada duluan kayaknya wisatanya orang Belanda ya itu itu terlihat kecil oh startnya lumayan lambat jadi butuh waktu ya tadi menanjaknya Nah ini udah mulai enak lagi Nah disini mulai sedikit sejuk ya Ya sejuk apa enggak disini Ya Kita berasa banget sejuknya Masuk dusun gerdu Batu banget kalau disini Kenapa? Batu banget, kota batu banget Rasa banget batunya Kalau dibawah kan sekarang udah panas Iya sih Semakin ke bawah semakin panas ya Aku tahu tuh skala belian, impin-impin ini kalau enak Tutup ngelirin Oke ya ini jalanannya Lumayan macet Dan di depan ini Nah ketemu tanjakan lagi ya Yang cukup curang juga Jadi kita akan coba bagaimana sih Performa mesin motor ini Di jalan tanjakan dan kondisi ramai seperti ini Ya lumayan Tadi untuk menyalip mobil juga ya Cukup sih tenaganya Meskipun enggak yang spektakuler gitu Tadi untuk menyalipun Oke kayaknya saya akan jeda disini ya Nanti kalau sudah sampai di Canggar Saya akan lanjutkan vlognya Oke Nah oke ya sekarang sampai juga di daerah perkebunan Sebelum ke Canggar Jadi ini tempat yang spotnya cukup asik Banyak fotografer banget disini ya Iya fotografer motor-motor Dan disini Ini berawan ya Jadi sedikit mendung Ketika yang dibawa tadi Iya enggak Ini enggak mendengas Emang cerahnya disini Itu seperti ini Oh gitu Iya Masuk pas lah ini Syahdu-syahdu gimana gitu Oh syahdu-syahdu gimana Syahdu-syahdu gimana Oh syahdu gimana Oh syahdu gimana Oh syahdu gimana Oh sejuk sekali di sini enggak terlalu dingin sih ya Oh ini motor tadi ya Oh ternyata Yamaha Bison di modif ala-ala MT hujati 25R hujati tidak manis sampai jadi banyakan anak Sanmori menepi-menepi di warung-warung kopi banyak parah bucil-buccil juga di sini guys kami ya guys, ambaknya warung-warungnya habis ini kita ke Brasen ya iya, ke Indomar dululah, beli minum aku ngelak oh ya weh, halus oke 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 atau nanti aja, gak apa-apa deh mau lewat mana Brasenya, lewat sini aja ya iya beli minum dululah aja gak apa-apa gak apa-apa deh lewat Brasenya wuhh, ada Kaosaki Vulcan beli minum dulu apa ke Brasenya dulu ke Brasenya dulu gak apa-apa ya weh apa beli minum ya ya weh, ya weh beli minum aja ada warung-warungnya, ya weh, ya weh ada warung-warungnya, seluruh saya weh, sekolah yang mau duduk-duduk aja tuntuk aja nah ini keliwatan guys warungnya keliwatan 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 tanjakannya seperti itu jalannya puffing ini puffing terus ya sampai ke atas tapi enggak full ya enggak full puffing kayaknya ya sih mas enggak rekamnya mas enggak ini loh enggak ini aku ya kayak ngerti lah enggak ini enggak ngerti ya kok ini cafe bukan? enggak, aku rasa udah ini enggak menutup enggak kena gingga rekam masalah enggak salah ayo, ayo waduh, enggak kena tenangan hapeku bapak wis bejat weh, ganti hape aku waduh lo bayarnya tiba-tiba lagi iya mas oh iya karena mas oh iya jalurnya satu toini mas iya aku katanya mulai dulu ternyata sekarang bayar lagi dulu sempat bayar terus gratis lagi sekarang bayar lagi tapi murah kok cuma Rp5.000 ya okelah nggak papa Rp5.000 aja kok ya Allah aku pas kayak gini gak bisa kayak ngerekam loh mas di samsungnya apa sih elek sama rai gak suka aku ya Allah sabar doai lo mas oke Aduh Ini pelan-pelan kok Untung orang gawe Airok Habak pelu rumah lah caranya Aduh Ini masih belum yang tinggi ya, masih di bawah ini ya Sabar Sini ngeflak naiknya nih ya hapik loh Oh iya Nggak dukur kayaknya lebih hapik Tapi aku tuh boleh spot lah, maksudnya sih nggak ganggu Sayang sekali ya tertutup awan Wah, mambu pupuk Bau rabu Bau rabu Pasu jawabnya rabu Omah kentang Heheetics wow Wow Man raksa ya upah masak ga menak no kameratu Ya Masa api Jangan ketik aku Sese Oke ya Jadi itu tadi Saya mencoba tes Perboncengan Bersama dengan istri Bagaimana tadi setelah dibonceng Kurang lebih beberapa jam ya Kita berkendara di Canggar ini Gimana rasanya Apa aja yang dirasakan Rasanya nyaman Suspensinya enak banget Joknya juga lumayan lebar Jadi sangat-sangat nyaman Tadi kan sempat melewati Jalan asfal yang gak rata Berasing juga kan Melewati jalan paving yang gak terlalu Rata juga Ada tanah-tanahnya Itu juga nyaman ya Masih cukup nyaman sih Daripada Matic yang lainnya Soalnya kita terakhir Bawa aerox sih Yang terkenal keras Kalau ini masih nyaman ya Kira-kira kalau diajak touring Naik motor ini Mau gak? Mau dong Oke Kapan-kapan ya Kita akan coba Ya mungkin Keluar kota Seperti itu lah ya Ya Jadi seperti itu ya Overall Nyaman lah Dipakai Perbocengan Masih rame Semakin siang semakin rame ya Di sini Dan alhamdulillah Enggak hujan Kayaknya itu aja ya Video kali ini ya Udah cukup Dek? Sudah Oh iya Oke Saya akan tutup videonya di sini ya Jadi sekian dulu video kali ini Kalau suka dengan video ini Jangan lupa di like Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran Silahkan komen di bawah Share juga ke sosial media kalian Apabila video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Untuk mengikuti video-video terbaru dari saya Nyalakan juga tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Video terbaru dari saya Follow juga Instagram Dan TikTok saya Di Omkosobivi Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Dadah dulu dong Dadah 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 Dadah